Hai teman-teman berjumpa lagi dengan saya Rizal Irmawan pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan basic Photoshop yang sering saya gunakan ketika melakukan projek arsitektur disini jika menu awal teman-teman Photoshopnya seperti ini sorry disini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2015 lalu setelah itu ketika tampilan Photoshop teman-teman seperti ini teman-teman bisa pergi ke window lalu teman-teman bisa pilih pintasan yang ingin teman-teman munculkan disini yang pertama saya pilih layar seperti ini ada layar history properti sama brush lalu untuk langkah kedua di layar ini nanti teman-teman bisa melakukan berbagai macam projek dengan membaginya perlayar jadi ketika kita melakukan editing lagi kita tidak kebingungan mencari-cari efek efeknya di layar sendiri pun ada feel opacity dan color untuk menjelaskan penjelasan lebih lanjutnya saya akan jelaskan ketika membuat suatu tutorial lalu untuk yang kedua disini biasanya ketika teman-teman download entah itu pohon PNG manusia PNG maupun kendaraan PNG disini saya sudah menyiapkan dua kasus yang eh yang sering saya alami dulu nah ini studi kasus satu kita klik dulu lalu kita oke nah bagaimana untuk menjelaskan backgroundnya langkah pertama langkah yang langkah pertama teman-teman bisa klik kanan lalu pilih duplikat layar lalu bisa oke atau untuk duplikat layar teman-teman bisa pergi ke shortcut ctrl G seperti ini jika sudah terduplikat seperti ini teman-teman bisa offkan yang layar ini yang ini kita hapus seperti ini lalu disini juga ada dua cara biasanya yang pertama itu kita pergi ke magic wand tool shortcutnya W lalu ada yang dengan melakukan cara seperti ini di klik manusianya seperti ini maka disini akan muncul garis putus-putus untuk memperbesar tampilan gambar atau project disini di kanvas ini teman-teman bisa tekan dan tahan tombol alt pada keyboard lalu majukan Scroll pada mouse nah seperti ini lalu untuk menambahkan seleksi lalu untuk menambahkan seleksi di sisi sini bagaimana teman-teman bisa tekan shift maka nanti di magic wand toolnya akan muncul seperti tanda tambah nah tekan shift lalu klik lalu klik lalu teman-teman bisa tekan ctrl G nah otomatis figure nya sudah hilang atau disini ada cara kedua cara kedua yaitu kita offkan yang png nya dulu kita klik disini lalu kita agak kan kita agak jauhkan seperti ini lalu teman-teman bisa langsung pilih magic wand tool dan klik pada area yang berwarna putih seperti ini lalu disini kita tambahkan juga seperti ini lalu tekan delete pada keyboard ini cara yang kedua terserah teman-teman lebih enjoy cara yang mana lalu jika sudah seperti ini untuk menyimpannya teman-teman bisa pergi ke file lalu pilih save as dan nanti untuk save as tipe dari Photoshop teman-teman bisa ganti ke ini png namun saya pribadi juga tidak pernah menyimpan dengan cara seperti itu cara saya menyimpan saya biasanya pergi ke file lalu disini ada export lalu teman-teman pilih ini save for web legacy atau untuk servetnya alt shift ctrl s alt shift ctrl s nah seperti ini jika disini teman-teman pilih jpeg maka nanti background putihnya akan terkait atau gambar ini tidak transparan kita pindahkan dulu dari jpeg ke png24 untuk resolusinya sendiri teman-teman bisa atur disini image size misalnya disini saya beli nilai 2000 ketika teman-teman enter maka size nya akan berubah lalu tinggal kita klik save lalu kita simpan dengan nama yang teman-teman inginkan disini saya beli main 01 nah untuk tadi kasus kedua kita pergi ke file lalu kita open ini ada contoh yang sudah di kasus dua disini di layar tertera filenya bernama index ketika kita mau ctrl c tidak bisa tidak bisa kita duplicate ini juga tidak bisa kita buka beda dengan yang ini yang background kalau gembok kuncinya kita klik maka dia otomatis akan terbuka seperti ini bagaimana kalau filenya seperti ini index seperti ini teman-teman bisa pergi ke image lalu klik pilih mode lalu setelah itu teman-teman rubah dari index color menjadi ke RGB color sorry kita pindahkan ke RGB color maka otomatis dari index tadi berubah menjadi background dan untuk membuka gemboknya juga sudah bisa nah seperti ini dan untuk menghasilkan file pngnya juga sama seperti ini lalu untuk menghilangkan garis putus-putusnya teman-teman bisa tekan ctrl plus D pada keyboard lalu teman-teman tekan alt shift ctrl s untuk pergi ke save for web jangan lupa pilih png lalu atur image size nya disini saya buat kembali 2000 lagi lalu kita tinggal klik save kita beri nama main 02 lalu save mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk lebih lanjutnya saya akan membuatkan tutorialnya disini saya masih mengerjakan 3d modeling untuk membuat tutorialnya di Photoshop terima kasih jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya selamat menikmati